Yo friends, balik lagi di part yang kedua Yang paling seru kalau kita ngomongin tentang Hot Toys Iron Man Mark 85 Digosipin, dibicarakan menjadi bahan yang sangat kontroversi di seluruh dunia, friends Khususnya buat para kolektor Hot Toys Nah, kalau gue cek, ini hasculpnya ya Kalau kita bandingkan, friends ya Sama pertama kali Hot Toys keluarin gambar prototipe buat PO-nya Memang ini bedanya rada jauh, friends Tuh, kalau gue lihat ya Yah, ini anak kecil aja tau, friends Beda Entah mengapa, gue juga nggak ngerti kenapa si Hot Toys bisa berimprovisasi Sangat berlebihan Yang membuat dia itu struktur tulang rahangnya beda banget, friends Meskipun yang prototipenya juga menurut gue nggak percis dengan di aslinya Tapi minimal bagi gue pribadi yang prototipe itu lebih better, friends Lebih percis daripada yang versi finalnya Yah, rahangnya terlalu kecil ya Memang Tony Stark di film Endgame itu kan dia kelaparan ya Udah beberapa hari ada di luar angkasa, nggak makan, nggak minum, dehidrasi Pasti bobot beratnya juga turun, friends Tapi kalau kita cek filmnya, nih, kalau kita lihat ini ya Memang dia itu agak lonjong Tapi ada yang beda, friends Apalagi kalau kita pecinta Robert Downey Jr., sekilas lihat aja udah yakin ini beda Bukan dia, men Tapi ya berharap semoga nanti ketika diperbaiki sama si Hot Toys Head sculpt-nya yang baru jauh lebih bagus, friends Tapi ya itulah, manusia itu ya diciptakan sama Tuhan Sempurna Hot Toys dibikin sama manusia, friends Emang pasti ada cacat dan kurangnya Tapi ini rada jauh lah cacatnya Rada nggak mirip, friends Dengan harga segini, harusnya kita bisa dapet head sculpt-nya yang lebih percis Yang bikin penasaran, kita bakal coba nyalain baterainya, friends Jujur, jarang-jarang gue pasang baterai di Iron Man Karena kalian lihat sendirilah tutorial cara gantinya, friends Itu nggak gampang, men Pertama, cabut dulu kepalanya Kalian lihat Bautnya Oke Sudah kebuka Mungkin salah satu yang bikin dia mahal ya Karena Dia itu full elektro, friends Itu artinya pasti pengerjaannya juga nggak Gampang kan Ini baterainya ada yang sedeng Ada yang kecil Sama yang gede Kalau yang sedeng Buat kepalanya Nanti yang gede itu buat Dadanya, friends Kalau yang kecil Buat di tangan-tangannya Nih, kalian lihat Ini Kalau Kalian lagi bete ya Atau lagi terburu-buru ya Ini bisa dibanting, friends Tuh Kadang-kadang dia Nah Masuknya itu ya Nyingset, coy Jadi harus banyak-banyak tahan nafas, friends Ah Lagi nih Tuh Nyalamin Dan kerennya Karena dia ternyata di Helm bagian kirinya Nyala juga, coy Ada LED-nya, men Kayak pertama kali Di Mark 85 Helm-nya itu Yang nyala nggak cuma mata Tapi Belakang otak kecilnya Nyalanya, friends Dan kerennya Dia itu nyalanya agak kebiru-biruan Jadi lebih berasa Robotnya lah Kita lanjut Ke Up-tractor-nya Nah ini Kita cabut, friends Kalau ini sih ada gede ya Kita puter lagi bautnya Jadi obengnya ini dikasih sama si Hot Toys, friends Baterai yang gede, friends Satu Dua Tiga Masing-masing pocket Dia tiga Coba on Wuuu Dua Di trapezius Bagian belakang Dua di diafragma Wuuu Atractor-nya Dua trapezius depan Dua diafragma paru-paru Dua lagi pinggulnya, friends Ternyata nyalanya Badass juga ya Banyak juga, friends Gue rasa Ini nggak kalah deh Dari Mark 50 nyalanya, men Kita ke bagian tangannya, friends Di tricep-nya Ini tinggal kita buka Ini tinggal kita buka Oh, dia magnet, friends Nah, ini sebenarnya gue paling benci Masang tangan, friends Karena posisi baterai-nya itu ya Agak nanggung, men Tapi ya, demilah Gue pengen kasih lihat kalian juga Kalau airman Dia full nyalanya kayak gimana, friends Ini baterai yang paling kecil Masuk ke tangannya Satu Dua Paling bete ya Kalau udah masuk semua Nah Dia mulai guling-guling, friends Jadi yang guling-guling Nggak cuma dogi, men Baterai yang bisa guling-guling Coba, tuh Yuk, gue sekian Keduli jadian di awal Nah, ya kan Buat kalian yang belum pernah cobain Cobain, friends Beli dulu Kemudian pasang baterai, men Nyalain Oh Kalau tangannya Dia cuma ada di Repulsor-nya doang, friends Terakhir Tinggal si pahanya, friends Ternyata dia dalam disininya Ada LED-nya, coy Nah Kita buka Armor pahanya Dia plastik, friends Mungkin pasang baterai gini aja Bisa Setengah jam, deh Puter-puter lagi Nah, kan Belum ada adegan-adegan Jatuh Obeng, friends Untung dia Armor-nya keren, coy Tuh Dua kali Oke Tiga kali Sekali lagi Dapat piring cantik, friends Cuma ini doang, friends Si kambing teh Udah susah-susah Baterainya paling gede Cuma segini, men Gak ada lagi yang nyala, ya Jadi ternyata Pahanya Kiri-kanan Sama, friends Mengecewakan, ya Udah nyala begini, friends Image-nya itu, ya Kesannya itu Jadi udah kayak Bukan mainan, men Kesannya itu Jadi kayak Miniature, lah Atau Action figure, lah Bahasa kerennya Karena LED-nya itu Yang bikin dia Bener-bener Udah kayak Di film, friends Gue mau cobain Kita ganti Pake ini, friends Nah Ini yang penasaran, nih Kira-kira Infinity Stone-nya Dia bakal nyala Atau enggak, coy Harusnya sih nyala, men Jadi ini Tinggal kita tarik Sesuai dengan manual book-nya Pelan-pelan Oke Kemudian Pasang yang Ini Wow Wih Edan, friends Infinity Stone-nya Nyala, coy Ini yang harusnya kuning, kan Yang ini agak Ijo lumut, ya Ya, cuma gak masalah, lah Karena ini kecil banget, friends Kalian perhatikan Sampai Timestone Dari Router Strange Yang ada di jempol pun ada, nih Ini gokil, sih Terbaik, friends Nanti Gue bakal pose Seolah-olah dia, ya I am Iron Man Tapi itu cocoknya Buat yang nanti, sih Versi yang Battle Damage-nya Sekarang Kita cek Untuk Artikulasinya, friends By the way Ini kepalanya Kita bisa ganti Walaupun Gue yakin Begitu kita ganti Nilainya jadi berkurang, friends Tapi gak apa-apa, lah Cobain, ya Nah, ini gini Jadi sebelumnya Kita pasang dulu Si kerahnya Jadi kerahnya Yang sebelumnya Kita cabut Ganti pakai kerah Yang udah disiapin Sama si hot toys-nya, friends Nah, kayak gini, men Ini Not bad, ya Setelah Kita pasang Carmore-nya Ini Hesculp-nya Yang rada burik Jadi lumayan, friends Tapi jangan khawatir, lah Walaupun dia burik Hot toys Udah berjanji Dia bakalan ganti Pakai Hesculp Yang baru Yang udah di-improve Karena Banyaknya Komplain Dari customer Baru kali ini Dalam sejarah Hot toys Ngedengerin Curhatan kita Para kolektor, friends Paling keren dari Iron Man Karena dia itu tangannya, ya Nah, kalau kita mau gerakin Shouldernya Kita buka sedikit Oke, kemudian Kita tarik luar, friends Nah, ini Dengan tujuan Supaya ketika kita puter Dia itu gak Menggores Armor dadanya, friends Si shoulder armor-nya ini, tuh Karena Mulai ada jarak Antara Keteknya Bicep-nya Dia bisa main, tuh Ada sedikit Artikulasinya Supaya kalau kita Tekuk tangannya Bicep-nya ini Dia gak Kena ke Pergelangan tangannya Kemudian Di diafragmanya, friends Ini Bisa kita tarik ke atas Nah Pelan-pelan juga, ya Jadi dia ada Kayak semacam rongga Yang memungkinkan kita Bisa, tuh Nekuk Kemudian Pose ke belakang Ke pinggir Ke kiri Ke kanan Oke Diafragma atasnya bisa dibuka Kemudian diafragma Kiri-kanannya bisa dibuka juga, nih Tuh Wih, canggih, men Ini udah kayak Mark V, men Nah Bisa kebuka Kelihatan gak, ya? Harusnya kelihatan, friends Color-nya Seperti biasa, friends Dia bisa kita Buka sedikit Nah Kemudian Kakinya Ini bisa kita Tarik ke bawah sedikit Ini tricky Agak berbahaya, friends Jadi Harus Pakai perasaan, ya? Nah Ini udah turun, friends Kaki sebelah kanannya Yang memungkinkan Kita bisa Gerakin kakinya Lebih tinggi, friends Karena Color-nya Depannya kebuka Pinggirnya pun Ternyata kebuka I am Inevitable Sake deng siya I am Iron Man Scene favorit gue, friends Jadi ini perbandingan Antara Thanos Endgame Dengan Mark 85 Yah Gue rasa cukup Oke, ya? Scale-nya Percis Walaupun gue lupa-lupa inget, friends Memang si Mad Titan ini Dia jauh lebih tinggi Daripada siapapun Superhero yang ada di Avengers Termasuk si Hulk, deh Rasanya Thanos Lebih tinggi, friends Jadi Oke Sekarang Gue mau coba Bandingin Sama Iron Man Versi Yang Lawas Nah Ini Dengan Iron Man Civil War Mark 46 Wih Ternyata yang 85 Lebih bongsor, friends Jauh, ya? Tuh Ini rada ngangkang, sih Cobain dulu, ya? Tapi tetap, friends Dari shoulder-nya aja Kerasa Yang 85 Jauh lebih tinggi, men Mungkin ada perbedaan sekitar 2 cm lah Sama yang 46 Kita coba Bandingkan Sama yang versi Klasik Ini Mark 6, friends Yang menurut gue Desainnya Paling mendekati Mark 85 Kakinya Pahanya gold Sama, friends Nah Ini Perbandingan tingginya Jadi yang 85 Dia lebih tinggi 2-3 cm Daripada Iron Man yang versi Sebelumnya Aneh, friends Harusnya Tony Stark Tingginya kan gitu-gitu aja Armor-nya pun tingginya Harusnya sama Tapi yang 85 Jangkung pisang, men Jadi Buat kalian yang pengen beli ini, friends Ready Stock by Air Kalian follow aja Instagram-nya Di Atheldag Aman Terpercaya Recommended dari gue Ataupun yang pengen beli Hot Toys PO berikutnya Follow IG-nya, friends Berikutnya Terakhir Yang pengen gue review Adalah ini, friends Dia adalah Light Shield 1.6 scale Ini bukan buatan Hot Toys Kalau gue salah Ketika Si Ho Menjentikan jari Jaga-jaga Bareng si Ronin Si Tony Pake ini Shield, friends Yang rada mirip hologram Gitu lah Kalian bisa beli, friends Ini terpisah Third party gitu Finger studio, men Kita cek Sekeren apa Kalau nyala Kayaknya bakalan bagus Jadi sebelum kalian beli Pastikan kalian nonton dulu ya Wow Dalamnya Kita dapet Yuppie Jadi hologram Mark 85 Warna hijau Shield-nya Oh Bahannya Kayak dari semacam plastik Tapi yang versi Transparan tuh Bahannya tebal Gak fragile Jadi lumayan, friends Dan ini tingginya Memang setinggi Si Tony Stark-nya tuh Percis sama di filmnya Nah, gue lupa tuh Kalau gue ngesalah Kalau kita beli yang versi Battle Damage Dikasih juga Shield gini, friends Tapi kalau kalian beli yang reguler Kalian gak dikasih Oh Ini nyalanya lumayan terang, friends Kita coba ya Ke efek Shield-nya Bakalan kayak gimana Ah Kayak gini sih Jadi Memang menyebarnya Dia gak menyeluruh Tapi Sampingnya lumayan, friends Jadi keliatan Garis-garis tegas Si shield-nya Oke juga ya Jadi kalau gue gak salah Gini posisinya kan Atau gini Gini sih Nah Ini kalau lebih gelap Kayaknya lebih bagus, friends Jadi Disini ada kayak Pegangannya So Kita ganti pergelangan tangannya Kemudian tinggal kita Masukin gini, friends Nah Mereka Beautiful, Friends. Gue gak pernah seniat ini bikin video unboxing Hot Toys. Tapi Mark 85 rasanya wajib, Friends. Karena tribute lah buat toko idola gue, Tony Stark. Ini pose andalannya, scene ikonik yang membuat hampir kebanyakan para pria pecinta Iron Man menetaskan air mata, Friends. Karena untuk terakhir kalinya dia mengorbankan nyawanya demi umat manusia, Men. Memang kalau yang versi reguler di pose yang gini kurang cocok, Friends. Tapi yang battle damage, kita dapet headscope yang udah babak belur, berdarah. Kemudian chest plate-nya yang bolong, armornya yang udah gosong, itu lebih pas di pose kayak gini. Kalau ini sebenarnya posinya paling bagus, pose ganteng, Friends. Awal pertempuran melawan Thanos. So, gue suka banget. Ini Mark 85, Beautiful. Buat kalian yang pengen beli ini ya, kalian boleh langsung follow IG-nya di at Hellduck. Buy air, harganya rada mahal. Karena yang resmi belum masuk ke Indonesia, Friends. Pesan terakhir yang bisa gue sampaikan ketika melihat ini figur adalah seburuk apapun kita saat ini, sebajingan apapun kita, sebrengsek apapun kita, Friends. Selama masih ada waktu, yuk kita berubah, bertobat menjadi manusia yang lebih baik. Karena seperti yang gue post di IG gue, kalau kita mati, kira-kira orang lain akan mengenang kita orang seperti apa. Tony Stark, die, kita mengenang dia sebagai sosok pahlawan. Rela mengorbankan nyawa demi orang lain. Kita mati akan dikenang seperti apa, Friends. Jadi, mari kita sama-sama tebarkan kasih dan selalu berbuat baik, Friends. Bertobat dan berubah. Gue Fransan Jaya. Thank you so much. See you in the next video. Salam! Hanya mainan yang mempersatukan kita. Bye-bye. God bless you. God bless Indonesia. I love you. 3000. Andren. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.